Hai assalamualaikum halo sahabat-sahabatku lumino studio Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi ya di kesempatan kali ini kita akan mereview mengulas obat keratin yang tidak melunturkan cat rambut bahkan kami buktikan kami praktekan ya teman-teman setelah pewarnaan langsung kami melakukan keratin dan hasilnya seperti ini benar-benar berhasil dan terbukti keratinnya tidak melunturkan dan ubahnya tetap tertutup oke teman-teman ingin tahu obat keratinnya sebelum lanjut dukung kami terus dengan subscribe like comment share dan tekan tombol lonceng nah teman-teman jika ada customer yang ingin melakukan service keratin color atau color keratin ya maka yang benar pertama kali adalah dilakukan color dulu baru keratin bukan keratin dulu baru color kalau keratin dulu kemudian color maka akan sia-sia akan percuma teman-teman karena keratinnya akan tertutup dan hilang oleh color nah yang benar adalah color dulu baru keratin maka keratinnya akan tetap ada dan rambut sehat ya Nah oleh sebab itu disini kita harus tahu obat keratin yang tidak melunturkan warna rambut ya teman-teman banyak sekali customer yang menginginkan service keratin color ya teman-teman karena ketidaktahuan kita dan salah obat ya semuanya jadi berantakan kadang kalernya luntur atau keratinnya yang hilang jangankan warna merah brown ya teman-teman sekalipun warna black dan dark brown kalau salah obat keratinnya jadi luntur semuanya teman-teman Oke teman-teman semuanya jadi car keratin seperti ini ya teman-teman kalian lakukan color dulu setelah selesai obatnya masuk kemudian bilas ya bila perlu menggunakan shampoo keratin buat teman-teman yang tidak punya shampoo keratin tidak masalah ya ini hanya pelengkap service teman-teman jadi hanya untuk menambah lebih sehat saja ya ada pun tidak pakai tetap kok keratinnya tetap bagus nah kemudian kalian bisa langsung keringkan bener-bener 100% ya teman-teman bisa lihat disini saya melakukan cat uban ya yang bener-bener ubannya sudah 90% ini catnya sudah menutup uban dan hasilnya seperti ini kemudian saya akan melakukan keratin buat teman-teman yang penasaran dan ingin tahu obat keratinnya apa ya Yuk kita simak kita review teman-teman disini ada beberapa merek obat keratin ya dan yang saya pakai sekarang obat keratin yang tidak melunturkan warna adalah keratin brazilian teman-teman inilah keratin brazilian dengan ukuran 500 mili obat keratin ini dihargai 300 lebih teman-teman mungkin sekarang harganya naik lagi dan kalian bisa mendapatkan di all shop ya tuangkan obatnya kalian ambil sesuai dengan ukuran rambut panjang atau pendeknya ya aduk sampai rata kemudian langsung aplikasikan ke rambut tapi ya jangan sampai mengenai akar teman-teman kasih jarak dari akar kira-kira 5 mili kalian aplikasikan dengan rata ya ke seluruh rambut dan jangan juga terlalu banyak teman-teman karena ini akan memperlambat proses malah ya ketika pengeringan ya jadi sedang saja jangan terlalu banyak teman-teman obatnya Oke teman-teman simak terus ya sampai selesai videonya agar kalian semuanya mendapatkan ilmunya selamat menikmati 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 Krim yang ada Pada rambut ya Sampai bersih Jadi cukup diserut Dibersihkan Pakai lap boleh Pakai handuk boleh Seperti ini dibersihkan Krim-krimnya Biarkan saja lembab Oke Terima kasih telah menonton Nah setelah rambutnya bersih Dari krim keratin Langsung saja keringkan Teman-teman Harus benar-benar kering 100% Agar hasil keratinnya bagus Terkadang ada hair stylist Yang tidak sabar Jadi ketika rambut masih Ada krimnya Masih lembab Langsung dihajar dengan catokan Dan terus dicatok Sampai kering Jadi keringnya ini Karena kering dicatok Teman-teman Bukan keringnya pakai hair dryer Teman-teman bisa lihat Di sini Warnanya tetap utuh Tidak berubah Tidak ada yang luntur Meskipun ini setelah Obat keratinnya masuk Setelah dikeringkan Jadi fungsinya catokan Di sini ya benar-benar Untuk meluruskan teman-teman Bukan untuk mengeringkan rambut ini Malah nanti hasil keratinnya Kurang baik teman-teman Dan setelah keratinnya habis Tiga bulan ya Tambah kering Karena apa Karena over Karena catokan itu Atur suhu catokannya ya Teman-teman Sesuai kebutuhan rambut Bila rambutnya sensitif Cukup Dengan 160 ya Kalau rambut normal Suhunya full pun Tidak apa-apa Tidak masalah Kalian parting rambutnya ya Dengan ketebalan satu jari Jangan terlalu tebal Biar ini Hasil lurusnya pun maksimal Nah Teman-teman bisa lihat Di sini ya Walaupun sudah dicatok Warnanya tetap utuh ya Teman-teman Tidak luntur Biasanya Obat keratin yang melunturkan Warna teman-teman Ketika pencatokan itu Warnanya jadi berubah Jadi luntur ya Nah Teman-teman bisa lihat ya Tuh Perhatikan Sama sekali ya Warnanya tetap Bertahan Ubahnya tetap tertutup Oke Cos ini teman-teman Oke teman-teman Ini dia hasil akhirnya Review obat keratin Tidak melunturkan cat rambut Dimana menurut kalian Jangan lupa komen ya Terima kasih Saya ucapkan buat teman-teman Yang sudah menonton Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa Dukung kami terus Dengan subscribe Like Comment Share Dan tekan tombol loncengnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax